Shalom bersama saya Manalisa Dua Kita akan mengikuti bacaan pelajaran sekolah sabat Terimulan ini judul besarnya adalah Kitab Wahyu yang ditulis oleh Ranko Stefanovic Pelajaran kelima dengan tema 7 materai Hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2019 Yang judulnya adalah materai ke-6 dibuka Pada materai ke-5 Kita melihat umat Allah menderita ketidakadilan di dunia yang kejam Memohon agar Allah bertindak untuk membela mereka Sekarang waktunya telah tiba bagi Allah Untuk bertindak sebagai jawaban atas doa umatnya Baca Wahyu 6 ayat 12-14 Kemudian Matius 24 ayat 29-30 Dan 2 Thessalonica 1 ayat 7-10 Apakah yang dinyatakan di sini? Apakah yang dinyatakan di ayat-ayat tersebut tadi? Tanda landa alam dari materai ke-6 Adalah sama dengan apa yang Yesus sudah amarkan Dalam Matius 24 ayat 29 dan 30 Yang akan terjadi pada akhir masa kesukaran besar Wahyu 7 ayat 14 Di abad pertengahan sebagai tanda yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali Matahari, bulan dan bintang-bintang Meteor, juga langit di dalam ayat ini memiliki arti sesungguhnya Penggunaan kata seperti atau menyerupai Menunjuk pada sebuah perumpamaan Yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya Matahari menjadi gelap seperti karung rambut Saat berkabung Dan bulan menjadi merah seperti darah Bintang-bintang berjatuhan dari langit Seperti pohon arah yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah Dan langit akan tergulung seperti gulungan kita Umat Kristen di negara-negara barat Menyadari adanya gempa bumi di Lisbon Pada tahun 1955 Hari yang gelap pada tanggal 19 Mei 1970 Terjadi di Duyok bagian timur Inggris selatan Bahkan hujan meteor yang terjadi di atas laut Atlantik Pada tanggal 13 November 1933 Penggenapan membuatan yang menjadi pertanda kedatangan Kristus Hal ini mengakibatkan terjadinya serangkaian kebangunan rohani Yang dikenal dengan kebangunan rohani besar yang kedua Baca Wahyu 6 ayat 15-17 Dan Wahyu 19 ayat 11-21 Baca juga Yesaya 2 ayat 19 Hosea 10 ayat 8 Dan Lukas 23 ayat 30 Ayat-ayat itu menceritakan bagaimana manusia Dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda Mengalami kepanikan Mencoba bersembunyi dari ketakutan yang timbul Akibat melihat berbagai peristiwa yang terjadi pada saat keratangan Kristus Mereka meminta agar gunung-gunung dan batu-batu karang menimpa mereka Agar mereka terlindung dari dia yang duduk di atas tahta Dan terhadap burka anak domba itu Wahyu 16 ayat 16 Waktunya telah tiba Untuk mendatangkan keadilan pada saat kedatangan Kristus Untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya 2 Thessalonica 1 ayat 10 Dan akhir hidup mereka digambarkan dalam Wahyu 19 ayat 17-21 Peristiwa itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan retrotrika Dari orang jahat yang dipenuhi ketakutan Sebab sudah tiba hari besar murka mereka Dan siapakah yang dapat bertahan Wahyu 6 ayat 17 Lihat juga naum 1 ayat 6 Malaik ke 3 ayat 2 Jawaban atas pertanyaan itu ada dalam Wahyu 7 ayat 4 Mereka yang sanggup untuk bertahan pada hari itu adalah umat Allah yang telah dimateraikan Siapa yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Malaik ke 3 ayat 2 Bagaimana Allah menjawab pertanyaan itu? Dan dasar Alkitab lah Apakah yang Anda dapat berikan untuk mendukung jawaban itu? Berikan jawaban Anda Di diskusi pada sabat besok Demikian pelajaran sekolah sabat kita pada hari ini Sampai ketemu besok Tuhan memberkati